Kalau saya dulu digontor, radiosir terus-terus, aku ini paling ya jadi mantu nih pak ya yang gontor, mimpin gontor, paling paling nunggu ini. Nanti mantu ya kekuasaannya kalah karena anak esing asli. Jadi orang-orang makanya, orang-orang aku ini seperti ini. Nek aku biar neng UGM ini, jadi tenanan dari sarjana ekonomi. Jadi orang-orang makanya. Dan Anda tidak menemukan karakter dan tidak menemukan dimensi-dimensi sebagaimana yang Anda temukan di makanya. Di makanya tidak ada takut apapun kepada siapapun kecuali Allah, Rasulullah, Bapak, Ibu, Karobojo. Jelas ya? Tidak ada, gue ngomong liberal, ada yang lebih liberal dari makanya. Ada yang lebih liberal dari makanya. Ngomong plural, ada yang lebih plural dari makanya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kalau saya dulu itu tenanan dari sekolah. Jadi Allah maha besar yang telah menghancurkan karierku. Sehingga aku memiliki anak-anak yang penuh kasih sayang. Yang saya tidak suruh Anda bayar apapun untuk kuliah di sini. Cukup membayar kasih sayang dan sapaan di jalan-jalan. Itu. Satu. Tapi karena saya ini kuliah di Malioboro. Disitu saya menemukan banyak torikot-torikot. Yang nyun sewulah. Torikot selama ini kan selalu berfokus pada yang bikin. Napanaksabandi, Wahidiyah, Notorikot, Sopo-Sopo. Kan wongik. Di Malioboro, wongin lelik. Jadi bukan siapa tapi apa. Kan begitu. Karena pada akhirnya nanti manusia bukan siapa-siapa. Jadi jeneng musopo itu tidak penting. Kuihlah mengingatkan KTP. Ini malah ikatkan di kuburan. Jeneng musopo itu orang. Orang takut. Jadi eksistensi sangat tidak penting. Dan torikot itu saya catat. Nah ini tetap utang. Karena ini saya menjelaskan. Satu saja itu panjang torikot ini. Jadi saya mencatat. Di Malioboro, saya tidak tulis kembang bengi. Ada torikot huluki. Bingung apa-apa kuih. Torikot Amriyah. Torikot Sukutia. Torikot Zuhutia. Torikot Kutsia. Janjani si Selawimeng. Dan kalau saya tidak di Malioboro dulu. Saya tidak punya stamina seperti sekarang. Saya tidak punya hati seperti sekarang. Saya tidak punya pertimbangan hidup seperti sekarang. Dan saya tidak punya keberanian. Sebagaimana yang anda jumpai bersama-sama. Selama kita bermaknya. Gitu loh teman-teman. Itu semua. Agak sukar anda mencari. Kok iso ya. Ini Malioboro dulu. Jadi orang yang ada. Kan aku ini. Ini mulai kenal. Kayak. Orang saya menyentik. Tak seperti si jiwa ya. Sebelum saya ke Niam sama saya. Yang sehari jalan kaki satu kilometer. Terangkat tangan. Rana ya Gue lah mengegas Mengegas Perapatan abang ya sikat Padahal gampang banget Menggari leren seret Jadi anda itu Meremehkan Menjauh dari yang murni Dari pemberian Allah gitu Gampang kan Kudunya dikaisi kilki Mayoritas mainstreamnya gawe melaku Alternatifnya nganggung motor Nganggung mobil Nama salah Neng Primernya nggo Melaku nah di Malioboro itu Lima tahun Sedih noki Neng lima las kilo Minimum gue Neng wates ya melaku Suka Malioboro Nang kota gede Yang melaku Nang Gunung tidar Gunung konung Melaku deh Suka gini Jadi aku ini Soal melaku Rasa tanding Garo Wong-wong iki Gila Gejoba pak mustafa Pak mustafa Gini Opos bapak melaku Lajan rasa ngepit Gitu Oke teman sekalian Oke Jadi itu yang saya sebut Anda tidak pernah menggunakan Secara orisinal pemberian Allah itu Sebagaimana burung menggunakan sahibnya untuk terbang Anda tidak pernah menggunakan kaki Anda Untuk mencari makna Karena kaki Anda sudah tinggal ngegas Sekarang ngerim 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 Gitu ya Dan seterusnya Aku ini tidak didawak Oke tapi pokoknya gini Oke nih am Sekarang saya mohon dengan sangat Ini bahannya apa aja nih am Sama mbak Ririn Jadi ada Semua Ada tiga Ada puisi Dan musikalisasi puisi Dan yang terbaru adalah Tari puisi Tari puisi Saya mohon dengan izin Dengan sangat Karena ini kan sebenarnya Dipentaskan dengan 15 Dekati piro Terus Listriknya mati Gitu ya Dan itu kan riski Supaya karena Tuhan tanya Karena Mungkin aku Pintas Kok Meng dikak kewang Seng tekanan kade piro Langku caca Maknya Kasihan Kok orang di Kihak Munu Akhirnya Diteruskan Kalau caca Orang gelam Projaya Kalau ngomong Gusel Akhirnya Pak canya Nipat Munu Kuih Gitu Begitu Caca Sudah balik Muru Kan gitu Ceritanya Kemurnian Harus disebarkan Seluas Mungkin Oleh karena Itu takdirnya Allah adalah Malam hari ini Jadi Yang kedua Apa ada angin di Jakarta Ini beringatan Mas Umbu Sejak awal Pemerintahan Suharto Mengenai Struktur Pembangunan Sebenarnya Sekarang Anda tahu Pembangunan Menggumpal Di Jakarta Jakarta Banjir uang Jakarta Banjir dosa Dan Jakarta Banjir air Karena Uang yang Beredar di Jakarta Di atas 80% Sementara Untuk seluruh Indonesia Adalah sisanya Yaitu Di bawah 20% Ini sudah Diberingatkan oleh Umbu Bahwa Dengan Apa ada angin Jakarta ini Jangan sampai Terjadi Penggumpalan Pembangunan Tetapi Nek puisi Orang Jangan Sampai Orang Nek puisi Sudah Halus Kwebosok Nek karobu Jumbo Kweb tarabi Yodik Jangan Kweb Nganggu Puisi Siti Oke Teman-teman Sekalian Ada dua hal Sebelum kita Teruskan Berikutnya Ada dua hal Yang pertama Ada Bisik-bisik Permintaan Agar Tari Puisi Ini Dibawakan Lagi Pada Makyan-makyan Berikutnya Cuman Peran Ibu Dikanti Bapak Nah ini Nanti ada audisi Siapa yang kira-kira Bulan depan Puisinya Mohon izin Kepada Mas Sumbu Bapak Karena Ayah juga Tidak kurang Kasih sayangnya Jadi nanti Dikanti Ayah Adalah Ini kan Bulan berikutnya Om Bulan berikutnya Pak Guru Bulan berikutnya Tetangga Seperti Nanti Sepuluh Sepuluh Sehingga Teruk Wah Banget Oke Itu ya Tapi itu Anda Anda Ngeliat Sendiri Bagaimana Ini Disebut Pengajian 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 Tari Tari Koyang Nuk Kui Gitu Kan Tetapi Disini Anda Lihat Ini Contoh Rahmatan Dil Alamin Ini Tadi Kan Ada Dua Ini Kan Bid'ah Bid'ah Itu Sesuatu Kreativitas Yang Baru Yang Zaman Rasulullah Tidak Ada Tapi Ada Dua Macem Yang Satu Bid'ah Khasanah Katakan Teman-teman Muhammad Tia Yang Satu Bid'ah Lulalah Atau Sayyih Nah Khasanah Nya Adalah Anda Mendapat Kesadaran Bahwa Tidak Semua Hal Dalam Hidup Ini Bisa Anda Pahami Anda Juga Harus Mau Melihat Menemukan Bergaul Dan Bergesekan Dengan Hal-hal Yang Mungkin Tidak Pernah Anda Pahami Yorapopo Orakabe Jadi Oke Banyak Mana Yang Anda Paham Dan Yang Anda Tidak Paham Dalam Kehidupan Ini Banyak Yang Tidak Paham Dan Anda Relah Hidup Dengan Yang Tidak Anda Pahami Itu Salah Satu Saja Nilai Dari Yang Diungkapkan Oleh Tari Puisi Ini Tadi Itu Termasuk Bid'ah Kasana Bid'ah Golalah Ini Terjadi Juga Malam Hari Terletak Di Pikirannya Laki-laki Yang Bergeleng Di Sebelah Tidak Jadi Aku Ngerti Aku Pusina 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 Pikirannya Mau Ngerti Aku Justru Mergo Santri Santri Kui Oke Teman-teman Sekalian Sekali lagi Tepuk tangan Untuk Mbak Kita Mohon Jangan Menuting Apapun Apalagi Hal-hal Yang Anda Tidak Paham Kalau Ada Sesuatu Yang Tidak Paham Solusinya Adalah Kita Belajar Memahami Kan Gitu Kalau Ada Sesuatu Yang Anda Tidak Setuju Solusinya Adalah Anda Mencoba Menghayati Dan Menerima Sesuatu Yang Tidak Sama Jangan Lupa Bahwa Anda Juga Tidak Sama Bagi Dia Jadi Jangan Hanya Berkira Anda Tidak Setuju Sama Sesuatu Hal Sesuatu Hal Tidak Setuju Sama Anda Rumah Samu Rumah Sane Orang Mambu Kue Bagi Sama Tidak Tidak Sama Tidak Sama Tidak Sama Tidak Sama Sengampu Asuh barangkai asuh-asuh kayak musuh-musuh-musuh-musuh dasar uang itu pisuan diantara asuh kan gitu dasar uang dasar aktivis wah dasar mahasiswa lagi berkembang mungkin dasar golkari ikal golkari agung semacam-macam saja pokoknya Mari kita bikin perpecahan sebanyak-banyaknya dalam hidupan ini ya Amin Yoruba sampai batu pecah menjadi kerakal-kerakal dan kerakal-kakal pecah menjadi kerikil-kerikil dan kerikil-kerikil memecah diri menjadi pasir-pasir dan pasir-pasir memecah diri menjadi debu-debu-debu dan cebu memecah diri menjadi tiada apa menjadi tiada ygopo aja aja mikir dewe rare ponku duwe toa isin dipikir ya ngunuh lho rekan asyik hidup itu hati kurang dihutang oke bangane kue misah-misah nulis puisi menu ceritanya kalau terpaksa sudah menjelang lamaran belum punya mahar pengaurilah calon istrimu deh ingin mahar materi atau spiritual dia akan jawab materi loh berarti kamu matrek akan gitu pasti dia akan milik yang spiritual saja mas gitu akhirnya kue moro goldo banget kayak di sini Dibuka orang TNT kayak tutupi begitu terakhir kemengguna lipatan kertas aku cinta kepadamu waa 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 waaaa waa 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 waaura kumahar tertinggi ya tau timbane Quran kera alat sholat yang nggak tahu sholat Kuran ini orang tahu di wajah mendingan love you cedok kan gitu kan Aku orang-orang ngelek-elek tapi kan Gue ya jadi utangnya oke Kuran ini ngeresulah nanti gue tua Aku ini dada kemahara tahu di wajah nanti saya ini Loh resih ini aku ini Orang tahu di cekl dirijir atau di apa-apa ini Ini karepe ibiah yasuh mantan ini Dada kemahara ngeratau di apa-apa ini Kayaknya di cekl memang bojone wajah Aku ratau di cekl Mau diprokes-prokes dipenuk-penuk Aku dikini ratau dikakur Kuran ini lesu Aku nyurungumpulnya di piro Ngapaknya ini Asyik aku di dada kemahara Rata di apa-apa Kaya ratau tidak pernah disentuh Nenek ini Nenek ini makanya ya Nenek ini Nenek ini Nenek ini Nenek ini ngomongin Benaku Benku Nenek ini Nenek ini Nenek ini Nenek ini Nenek ini Ya Tuhan Aku akan membawa seluruh lautan untuk menyiram neraka Sehingga padam Dan aku kata Rabbi Ali ini Aku akan membawa obor dan korek api sebanyak-banyaknya Untuk membakar surga Supaya tidak ada satu pun dari hamba-hambamu Yang mengakti kepadamu karena menginginkan surga Ini kita akan bangkit saudara-saudaraku Wahai anak-anak Nusantara Sucikan dirimu, cerdaskan fikiranmu Murnikan hatimu Dan tangguhkan tangan dan kakimu Terampilkan fikiranmu dan pekerjaanmu Sebab masa depan menunggu kejayaan Dimana Nusantara Tidak hanya sembuh Tapi dia akan memimpin dunia Rasamin Pangken ketajanmu Kenapa? Sampai Nusantara Semoga disini Kau ama lo tangis dan air mata dari bangsaku yang terbengkalai nasibnya dari tahun ke tahun dari presiden ke presiden-presidenan ada sebuah ada sebuah kerajaan yang sedang kebingungan untuk menentukan masa depannya diteruskan oleh pangeran putri untuk menjadi raja ataukah akan diteruskan oleh adiknya yang lagi kalau yang meneruskan adalah putrinya maka gelarnya harus dirubah bukan Sayyidin Panotogomo tapi Sayidatin Panokotogomo sementara bapaknya ulang kerajaannya ditinggalkan dan kursinya kosong sampai hari ini sejak puluhan tahun yang lalu 20.000 ekor kudanya 40.000 ekor sapi dan kerbaunya ditinggalkan semua kekayaannya semua kehebatannya dia tinggalkan dia tidakkan popularitas yang bisa dia dapatkan dia rebut dari percetakan agar supaya tulisannya tidak dimuat oleh koran dan majalah-majalah bapaknya umbu eh bapaknya ulang adalah seorang zahid yang sejati yang tidak meminta apapun kepada dunia bahkan tidak meminta rumah tidak meminta honor tidak meminta makan sehari tiga kali karena beliau hanya makan pada pagi pagi hari bahkan tidak punya tempat yang jelas sampai usianya yang sudah 76 tahun dan seterusnya teman-teman sekalian saya sekali lagi saya minta tepuk tangan untuk ulang saya mengingat satu kalimat anakku apa tadi jangan takut petir apa kalimatnya anakku petir tadi kalimatnya gimana anakku jangan takut pada petir jangan takut kepada kuntur ketauilah bahwa mereka dan siapa saja yang takut kepada petir dan kuntur adalah pengkhianat teralat kebenaran mulai sisipnya udang metu tonggomu bingung nanti gue leh golek petir kemudian terima kasih menggunakan Untukmu yang belum mengenal sosok Cak Nun Sudah satu tahun sejak awal 2023, Cak Nun menyampaikan hal tersebut di Surabaya Tidak lama berselang, seantero jagat pemberitaan dan media sosial nasional haribut Karena kalimat di atas masih ada buntutnya Bahkan algoritma pemilu sekarang pada pemilu 2024 mungkin menang Sudah ada yang menang dari sekarang karena Indonesia dikuasai F yang namanya C Dikuasai Ki yang namanya AS bagian dari 10 naga, bukan 9 lagi Dan dikuasai H yang namanya L Lantas Cak Nun diserang, bahkan tahapannya sampai dihina oleh para penyembah Tuhan C Namun tidak sampai setahun kemudian Muncul fenomena mahkamah keluarga Penjilat dan hamba sahaya Tuhan C pun meradang Ada informasi A1 dari sahabat Elit di Kaabah Hijau yang kini ikut tawaf lingkaran elit lain menaiki mobil belap Red Bull Bahwasannya, para penunggang Red Bull yang dongkol kepada Cak Nun saat itu Pada akhirnya setuju dan membenarkan ujapan beliau C ternyata memang F Para penggemar futuro lagi yang menyayangi Cak Nun mungkin berbesar hati Bahwa sebagian yang diutarakan beliau di Surabaya waktu itu Ternyata kemudian benar-benar terjadi Lalu mereka berdoa agar Allah juga menyayangi Cak Nun Minta Allah untuk tidak mempermalukannya Doa mereka Semoga yang dikatakan Cak Nun terwujud sepenuhnya Hari ini tampaknya mereka bahagia Doa yang dipanjatkan terkabul Dari hasil pemilu Kesimpulan mereka Allah sayang Cak Nun Akan tetapi Di balik kebahagiaan itu Yang dia mereka memendam kesedihan Karena paslon presiden yang dijagokan Keok Yang lebih menyedihkan lagi Itu tandanya Menurut mereka sebagian besar rakyat belum juga dewasa Mereka selama ini telah dilatih berpuluh-puluh tahun oleh Cak Nun Dengan cara sinau bareng Melingkar, berdikusi, dan saling mengkritis Dengan indah dan bahagia Yang menjadikan mereka dewasa Lalu dalam perjalanan kampanye pemilu ini Mereka merasa tampaknya ada secercah harapan Mereka melihat metode melingkar Diskusi dua arah Langsung diadopsi paslon presiden untuk mendesak Ngelepet dan menabrak Semua kegiatan itu sangat diminati dan ramai Dikemari generasi muda yang sangat dicintai Cak Nun Mereka berharap paslon-paslon itu menang Harapan itu begitu kuat Mereka dekap Sampai meresap dan masuk menjelma mimpi dalam tidurnya yang lelap Sesungguhnya Mereka tak sadar Bahwa harapan kemenangan itu Bertentangan dengan doa agar Allah menyayangi Cak Nun tadi Kalau menang Tentu yang telah diucapkan Cak Nun Tidak bisa sepenuhnya terwujud Mereka yang menyayangi Cak Nun punya harapan Cak Nun pun memendam Sekudang harapan atas nasib bangsa ini Ada banyak harapan Cak Nun yang terpancar Dari gagasan dan pemikirannya Terlebih Bila dilihat secara zoom out Dari lebus suasan cakrawala pemikirannya Akan tetapi Setidaknya mari kita zoom in pada dua hal saja Bergama Mengenai kalimat Cak Nun yang dikutip di awal tulisan ini Harapan akan kedewasaan rakyat Kita telah menyaksikan Cak Nun dan Kiai Kanjeng berkeliling Di undang ke berbagai pelosok masyarakat kecil Bek yang muslim maupun non muslim Para Nahdliyin dan Muhammadiyin Hingga aliran-aliran lain Keluh kesah rakyat yang disampaikan kepada Cak Nun dalam lingkaran sinau bareng Selalu ada protes dan kemarahan kepada pemimpin Mulai tingkat desa Sampai pemimpin nasional Tetapi jawaban Cak Nun malah selalu terdapat Nada kejengkelan kepada rakyat Butuh waktu agak panjang buat saya memahami cara berpikir yang diajarkan Cak Nun dalam kejengkalannya itu Bukan Cak Nun namanya kalau tidak mengajarkan supaya persisi dalam berpikir Salah satu yang harus jangkep dipakai adalah Persisi sebab akibat Tingkah laku pemimpin yang rakyat protes itu Sebagai akibat yang disebabkan oleh keputusan rakyat sendiri Sebabnya adalah rakyat yang selalu salah memilih pemimpin Mari kita perhatikan contoh jalan rusak yang dikeluhkan warga sebuah provinsi yang bertahun-tahun tidak diperbagi Gubernernya Seorang pelawak tunggal papan atas nasional yang sekarang berkarir di Amerika Sempat mengingatkan juga Itu terjadi karena salah warganya sendiri Kenapa memilih gubernur tersebut Jengkelnya Cak Nun tidak lantas berhenti hanya dalam kejengkelan Cak Nun menyayangi rakyat kecil Maka sejak usia reformasi 1998 Beliau mendidik rakyat untuk semakin pintar dan kritis dengan mengajak langsung Sinau bareng Upaya mengubah keadaan dengan bergerak di dalam lingkungan elit negeri ini ditinggalkan Karena problem mendasarnya terletak pada manusianya Pada rakyatnya yang 250 juta lebih itu Dengan terjun langsung ke pelosok Harapannya rakyat menjadi pintar dan dewasa Supaya rakyat bisa mengubah sistem yang sudah semrawut Dan pada akhirnya bisa memilih pemimpin yang benar Ketika rakyat sudah pintar dan dewasa gelap Diharapkan tidak terjadi lagi rekayasa sistem Sehingga tidak lagi memilih pemimpin yang sudah tampak kasat mata Sudah cetal wilau-wilau lahir lewat akal-akalan mahkamah dan komisi pemilihan Dalam benak mereka yang menyayangi Cak Nun tadi Kemudian timbul pertanyaan Dari hasil pemilu 2024 ini Yang 52 persen rakyat pemilihnya adalah generasi muda belia Apakah harapan kecemerlangan Indonesia tahun 2045 akan terwujud? Karena generasi pemilih dengan kualitas seperti inilah yang nanti akan memimpin Tuh hai mereka yang menyayangi Cak Nun Saya ingin bertanya balik Apa yang bisa diharapkan dari generasi yang masih bisa diajak Untuk menyepelekan persoalan kualitas memimpin dengan cukup berjoget-joget saja? Apa yang bisa diharapkan dari generasi yang tidak mengkritisi Dan menutup mata akal-akalan aturan yang penuh nepotisme Apa yang akan diharapkan dari generasi yang masih bisa dimanipulasi emosinya Untuk memilih pemimpin atas pertimbangan kasihan berlaka? Lalu, bisa apa kita dengan kondisi rata-rata IQ manusia Indonesia yang hanya 78 Paling rendah se-Asia Tenggara? Dan sederet pertanyaan berikut yang masih panjang daftarnya Dan pasti juga sangat banyak yang membatahnya Indonesia akan baik-baik saja tahun 2045 Generasi ini akan hebat membawa negara ini maju Maju seperti barat? Ah, itu sudah memasuki masa senjanya Mereka sudah tenggelam Sekarang maju itu seperti Cina Supaya maju seperti Cina jangan terlalu demokratis seperti Amerika Demokrasi itu berisik Terlalu banyak suara Bising Demokrasi membiarkan banyak pakar ngomel Para pejabat ahli mengkritik Mahasiswa demonstrasi Buruh teriak-teriak Para guru besar prihatin Kesemuanya sangat mengganggu Maka sebaiknya rakyat diam saja Jangan banyak omong-omong Daripada nanti dibenta opung Jangan banyak cakap Kalian percaya saja sama saya Tak usah banyak kritik Kerja saja Kalian gak tahu kondisinya gimana Jadi Indonesia akan dibawa maju menurut siapa? Untuk saat ini jelas bukan menurut mereka yang menyayangi Cak Nun Indonesia maju cukup menurut C, L dan ular-ular naga panjangnya Versi kemajuan itu menjadi subjektif Sesuai ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berkuasa Mungkin mereka sudah geram sekali Negara ini terlalu banyak masalah Harus segera diperbaiki menjadi lambat Kalau harus berdemokrasi ala milka Masalah sudah bertumpuk Perlihatan masalah ini pun Ternyata ada banyak versinya Selain ilmu, pengetahuan dan pengalaman Harus punya kemampuan komprehensitas Melihat masalah Untuk itu kita bisa zoom in kepada harapan Cak Nun berikutnya Kedua tentang masalah Indonesia Semua orang sepakat Negara dan bangsa ini punya segunung masalah Semua ingin memperbaiki dan menyelesaikannya Supaya kualitas Indonesia menjadi lebih baik Bedanya dengan semua orang Cak Nun melihat dengan lebih komprehensif Untuk mempermudah pemahaman Mari kita berangkat dari filosofi yang sering diajarkan Cak Nun Kalau melihat daun Jangan lupa melihat rantingnya Kemudian lihat buah-buahnya Tidak cukup sampai di situ Lihat pula batangnya Hingga kemudian lihat terus telusuri sampai akarnya Sehingga kamu akan melihat secara utuh pohon tersebut Dan ternyata dengan melihat pohon utuh Kita tidak bisa mengabaikan tanahnya Buminya, alamnya, sampai penciptanya Intinya adalah melihat keterkaitan dan tidak bisa mengabaikan keterkaitan itu Tidak bisa tidak alias harus Karena keterkaitan adalah Kenisjayaan yang tidak bisa dibantah Selanjutnya agar lebih memudahkan Kita melihat Indonesia dengan menggunakan analogi Analogi yang tepat menggambarkan negara ini adalah Dengan sebuah kapal besar Cak Nun sudah menggambarkan dengan istilah yang sudah dinaskah Dramakan dan dialbumkan lagunya oleh Franky Sahilatua, Perahu Retak Semua orang yang sepakat tadi Juga sepakat melihat kapal Indonesia memang bermasalah Ada yang menilai hanya bengkok-bengkok atau karatan saja Ada yang melihat mesinnya cukup diservis saja Ada yang bilang kapalnya hanya perlu dipercantik saja Yang masalah hanya nahkodanya saja Ada yang memandang tidak hanya nahkoda Tapi awak kapal juga bermasalah Cak Nun sejak 30 tahun lalu sudah tegas Bahwa kapal Indonesia sudah retak Dengan memakai filosofi pohon tadi Ditelitilah retak kapal ini Setelah memperhatikan keterkaitannya Kertakan itu diakibatkan kekeroposan Keropos karena bahan baku rangkanya berkualitas jelek Ditambah lagi struktur desain kapal sudah tidak tepat sejak awal Harap maklum para pembuat kapal ini dulunya memang terburu-buru dan bingung Bila kapal ini dipaksakan terus berlayar Bisa-bisa akan tenggelam Kapal ini harus dibawa ke galangan Dihancurkan dan besi-besinya bisa dijual ke orang-orang Madura Pengusaha besi rongsokan Harus dibangun kapal baru dengan filosofi, desain, dan struktur yang dibuat Tidak dalam keadaan bingung Dengan bahan baku berkualitas tinggi Berangkat dari analogi kapal retak yang akan tenggelam ini Bisa dibaca kalau harapan Cak Nun adalah adanya kapal Indonesia yang baru Dibangun oleh manusia-manusia Indonesia baru Akan tetapi Dari perspektif ini tampaknya kapal baru itu masih akan sangat lama terwujud Mengingat 52% generasi muda belia yang nyoblos kemalin Bagi mereka yang menyayangi Cak Nun Generasi ini dipandang belum cukup dewasa yang tercemin dari hasil pemilu 2024 Barangkali Allah menyayangi Cak Nun dengan membiarkan yang diucapkan beliau pada awal 2023 itu Betulan terjadi Juga sesuai dengan harapan Cak Nun tadi akan adanya kapal yang baru Jangan-jangan memang harus tenggelam dulu untuk kemudian dibangun yang baru Atau seperti bangsa Eropa sebelum mengalami pencerahan harus melewati kegelapan dulu Atau menguntip R.A. Kartiri Habis gelap terbilah terang Untuk melihat terbitnya terang kita harus bergelap-gelap dia terlebih dahulu Semua orang telah mempunyai harapan Sepertinya boleh juga saya memiliki harapan Harapannya sederhana Saham-saham bisa cuan multi-bagger berlipat-lipat melipat Melihat hasil pemilu 2024 kemarin Hari ini tampaknya bisa berburu emiten-emiten milik ular-ular naga panjangnya Dari visi-misi paslon memang sudah jelas yang berpotensi cuan tentu sektor konstruksi dan properti Harapan ini cukup beralasan Karena manajemen sekuritas saya pernah membisi Mas Menteri jalan-jalan pasti aja di jawab res kemarin Walaupun kalah Duit modal nyawa presnya balik dan untung Karena nilai saham jadi naik Kalah aja cuan apa lagi kalau menang Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton